Intro Anggota tim hukum nasional Anies Muhaymin, Bambang Wijoyanto menanggapi dorongan koalisi masyarakat sipil agar Presiden Jokowi Dodo diperiksa Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Bambang menilai kehadiran Jokowi bermanfaat demi asas keseimbangan keterangan di persidangan. Terlebih, nama Jokowi Dodo sering muncul dalam permohonan tim hukum nasional Amin. Selain Jokowi, beberapa nama menteri juga dianggap penting untuk diperiksa, yakni Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yakut Kolil Komas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia. Di sisi kebermanfaatan sangat bermanfaat, karena tidak-tidaknya dalam permohonan kami Pak Jokowi sering disebut. Sehingga kemudian kalau beliau bisa datang, dia bisa membela diri dalam proses ini. Jadi cover both sides. Bagus gak? Calon wakil presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, menegaskan jika pihaknya akan mengikuti mekanisme yang ada di Mahkamah Konstitusi. Termasuk soal usulan TPN, yang ingin agar MK memanggil Presiden Jokowi Dodo. Gibran menyebut, semua bisa dipanggil memberikan keterangan dan bukanlah masalah, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!